Bukan karena COVID-19, Mbak Yu bongkar alasan Raul Lemos menolak hadiri pernikahan Aurel Hermansa Kabar Raul Lemos yang menolak untuk hadiri pernikahan Aurel Hermansa dan Atta Hadilintar Kini santer bereda di publik akhir-akhir ini Selain pihak Anang Hermansa dan Asanti Pernikahan Aurel dan Atta itu kemungkinan cuma bakal dihadiri oleh Chris Dayanti atau KD Adanya kabar tersebut Mbak Yu bongkar alasan utama Raul Lemos menolak hadir pernikahan Aurel Bukan karena pandemi, virus corona atau COVID-19 Dalam sebuah video yang diunggah di kanal YouTube miliknya Mbak Yu mengatakan Kalau Raul Lemos memang punya beberapa pertimbangan menolak hadiri pernikahan Aurel Kalau Raul Lemos ada beberapa pertimbangan Kata Mbak Yu Seperti dikutip dari pikiranrakyat underscore pangandaran.com Dari kanal YouTube Mbak Yu pada Kamis 1 April 2021 Namun, menurutnya pandemi COVID-19 akibat persebaran virus corona Merupakan alasan yang dipertimbangkan selanjutnya Sebetulnya, untuk alasan utama Mbak Yu melanjutkan Raul Lemos lebih memilih untuk menghindari konflik yang dikhawatirkan Bakal muncul bila dirinya hadir Selain konflik, Raul Lemos juga diterawang enggan hadir lantaran Takut timbul banyak pembicaraan di publik soal keluarganya Mungkin, kalau alasan corona itu nomor dua Nomor satunya mungkin mempertimbangkan daripada banyak konflik Daripada timbul masalah berikutnya Daripada tidak bisa membaur Daripada dia tidak bisa pura-pura senyum Mending tidak berangkat untuk mengurangi omongan juga Sambungnya Sebab, menurut Mbak Yu Tampaknya Raul Lemos tak terlalu tak sampai sebegitu Takutnya dengan COVID-19 sehingga menolak untuk bepergian Dan kalau soal corona Mungkin ada pertimbangan lain Ada yang orang itu yang kayak yang menjaga banget Ketakutan sekali Parno sekali Itu juga ada Tapi kalau menurut saya itu alasan nomor dua Tuturnya Kendati begitu Mbak Yu malah lebih menyarankan Supaya Raul Lemos hadir di pernikahan Aurel dan Atta Yang bakal digelar pada 3 April mendatang Menurutnya Bakal lebih indah Bila dua keluarga yang kerap dicurigai Tak berhubungan baik itu Tampil bersama Dan mendoakan putri mereka Yang bakal melepas Masa lajangnya Walaupun Alangkah bijaknya Kalau dia datang dengan keluarganya Ikut berbahagia di acara tersebut Sebagai suami KD Ataupun bapaknya anak dari KD juga Otomatis Aurel Hermansah juga termasuk anaknya Raul juga Itu akan lebih indah kalau keduanya ada Ujar Mbak Yu Mbak Yu mengungkapkan Kalau sebetulnya ada jalan yang lebih bijak Yang bisa dipilih oleh Raul Lemos Menanggapi acara bahagia yang sebentar lagi bakal dilaksanakan itu Hal yang utama adalah Mengendalikan ego masing-masing Yang masih mendominasi dalam kehidupan rumah tangga Chris Dayanti dan Anang Hermansah Sekarang adanya KD Alangkah baiknya ada anak-anak dari Chris Dayanti dari Raul Raul juga demikian Jadi mengendalikan ataupun menekan ego Itu masih banyak cara dengan adanya warna ini bisa datang dengan cara yang lebih bijak Terlepas dari itu semua Mbak Yu tetap membalikkan semua keputusan itu kepada Raul Lemos Hanya saja Momen meminta restu bagi sepasang insan yang hendak merajut rumah tangga adalah Sangat penting bila semua orang tuanya dapat hadir Nyamannya seperti itu ya kita hargai Tapi kan alangkah baiknya kalau datang dalam acara yang minta restu orang tua Seperti itu Tanda Smbak Yu Terima kasih telah menonton!